Mati ini mati sehat Mati sehat Mati ini kan pokok Kandungannya itu Mungkin terjangkit ya Gara-gara itu sudah Dan sudah bekerja di Semarang Sekarang Ya hati Ya wah aku lah Nyalo jeneng Inilah vlog kegiatanku Salam sambang silaturahmi Mengabdi untuk negeri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sambang silaturahmi Pada pagi hari ini Saya melaksanakan kegiatan Sambang silaturahmi di Lingkungan RT2RW3 Duku gedung kedung sambi desa temulus Saat ini saya Berada di rumah penduduk yang berada di pinggir jalan Nah ini situasinya seperti ini Di petani disini tuh habis panen Mayoritas daerah gedung sambi desa temulus ini Juga bermata pencarian Juga bermata pencarian sebagai petani kawan-kawan Maaf apabila kata-kata saya tuh sering salah Seperti ini kawan-kawan ini Assalamualaikum mbah Mengganggu mbah Assalamualaikum mbah Ada hutan Ini bagaimana hutan ini mbah? Hutan jatini mbah? Ini Pak Saribi Pak Saribi? Ya, Pak Saribi Ya, Pak Saribi Jadi saya mau ganggu Tidak apa-apa Mantap-mantap jatini mbah Ini jatik kampung ya mbah Ini jatik kampung Kenapa? Oh Tapi gini tiang Oh Jadi kawan-kawan Sebagai informasi aja di kawasan Radu Blatung Blura ini ya Memproduksi Terkenal dengan hutan jatinya Seperti ini Tapi ini milik warga kawan-kawan Bukan milik dari pemerintah yaitu perutani Ini milik warga Kita Ditanami pohon jati Mbah Mbah Warga masyarakat di lingkungan RT2 RW3 Oke Pak Lers ya Oke Mendengarkan Ya Berita-berita Tentang Apa ya? Ini Keluar dan harapan warga masyarakat Oke Ini Ini mayoritas petani Pak Tani Tani Burutani Berita-berita dengan Pak Saiban Ini Setidak Pula Punggeng Pemka 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 Hargan Karirnya Hargan Enak Dekatan Pemka 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 Mati Pemka Pemka ya pasah ini usung PMK, jadi ini selama itu kenapa ya, gereng parah ini segera hubungi mantri kewan lah, nge-nge-nge-nge Pak Edi ini nah ini sama disuntik disuntik tapi ini mboe kan jaman kena PMK kan mboe sembuh, cuma ini oh karena di kandungannya yang itu nganung ya, jadi PDT yang dalam kandungan itu nge-nge kalau sampai kandungan ini, kandungan itu normal oh, kandungan itu normal Pak Edi lah, ngomong banyak sapi ini mati sehat mati sehat mati ini kan bergurau bayi samping juru kandungan mati ini kurung mati ini lah nah ini kita dapat keluhan dari warga, karena penyakit PMK emang saat ini sedang merabak nge-pake ting, desa kami jadi Pak Saiban ini kemarin tuh sapinya meninggal karena penyakit PMK hasilnya PMK-nya udah sembuh pak nge-nge tapi waktu itu kan sapinya kan mengandung bobot intinya, bayi dalam kandungannya sapi dalam kandungannya itu mungkin terjangkit ya, gara-gara itu akhirnya ya kedua-duanya nge-nge tinggal nge-nge tapi sempet lahir tering lahir masih dalam kandungan masih dalam kandungan ya itu kawan-kawan mungkin ini saya peningguan lah ceritanya pak oke oke, pokoknya intinya saya ini anjur kita isapi nih kita erok nafsu makannya berkurang no pokok biasanya bengak-bengok kok gak bengak-bengok ini langsung segera dihubungi pak edi wang mantri kewan oke pak matur suun pak matur suun kok kok lanjut ini lampah kawan-kawan kita berbincang-bincang dengan warga masyarakat di lingkungan RT2-RW3 ya intinya kita sambang silaturahmi mendengarkan keluhan warga bercerita tentang program-program pemerintah yang saat ini biar warga masyarakat itu mengetahui informasi apa sih yang sedang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah program-program apa sih yang sedang digaungkan oleh pemerintah jadi warga masyarakat tahu gitu itu kawan-kawan kita lanjut lagi kita sambang-sambang silaturahmi ke lain tempat lagi kawan-kawan mba monggo mba pulau lanjut mba g oke menden mba pulau mba pak babin kamtip mas dalamnya menden niki mepe niki bah niki deh griane say niki 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 kawan-kawan seperti inilah kegiatan saya pada pagi hari ini hari Senin tanggal 20 Februari 2023 nah seperti ini kita tadi tadi berbicara-bicara dengan Pak Saiban nah ini rumahnya Pak Saiban Pak Saiban Pak Saiban monggo ini ini kita sambang silaturahmi di rumahnya mba mba doto nama lengkapnya mba handoto lingkungan RT2 RW3 mba doto adalah petani mba ini 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 seperempat kurang itu seperempat dibagi dua oh seperempat dibagi dua hasilnya enam saks niki hitungannya itu seperempat 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 ini itu seperti Marjono ini Pak Marjono ini selepan ini itu seperti 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 selepan pantun ini 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 di sade ini di sade di sade ini di sade di makan sendiri nanti di jual nanti belum panen rebus lagi ini ini mulai sulit itu di sade ini itu mulai tahun ini mulai tahun ini ini di sade kan di sade ini itu ini itu ini itu Biasanya kandirin itu mempunyai persiapan untuk konten Ini tidak ada kewalian? Iya Kita dari mulai tandur mulai? Tidak ada di PT, saya sudah membuat gabah di bibit Total 11 saks? ya, ini 11 orang istilah yang mudah dari 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 diomotikus biasanya diomotikus itu normal itu 1 ton 1 gintang jadi omotikus itu pas ramirin? tapi itu tidak sakit tidak sakit tidak, sakit sejak itu pas perempuan di PT dia ibu di PT yang diusil di Gapak dikubah kekubah jadi yang sakit karena diganti oleh gurunya yang mbak Ando ada di dalam kali Sinten? dari bujuk lagi yang putra itu di Bundi? di Semarang, dari Kalimantan di Kalimantan juga ketika? Selatan juga Masih di Semarang? Masih di Bujang Kuliah tapi? Tidak, kuliah tapi tidak Setelah itu adalah medal kuliah Alhamdulillah ya mbak Berarti kita harus bekerja di Munti? Nggak, setelah itu Untuk bekerja di kuliah Putra itu mau kalih menikmati? Oke Ini kawan-kawan lah Kita sambang Selaturomi Di rumahnya mbak Doto Ini mbak Doto mempunyai Anak dua yang satu itu Berprestasi mendapatkan beasiswa Sekolah jadi kuliahnya Untuk ringan apa? Gratis nih mbak? Gratis Sekarang sudah lulus kuliah Dari UNES Sekarang sudah bekerja Undip Oh undip kawan-kawan Dan berprestasi Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai Dari duwisuda dan Sudah bekerja di Semarang Sekarang Mbak Doto tinggal sendiri Di rumah Iya mbak? Gak ada ingin ini apa mbak? Buruh-ingin ini buruh sapi Oh buruh sapi? Betul sapi nih mbak? Sapinya ini Sapinya Saridi Ini bagi hasil Jadi kawan-kawan mbak Doto itu Selain petani Mbak Doto itu Buruh mau pengen sapi Punyanya orang lain Itu bagi hasil Berarti ini betina 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 babon Tapi sehat mbak? Sehat alhamdulillah Ini kan usaha PMK Jadi hati-hati Harus sapi itu Lingkungannya harus bersih Yang pertama itu Yang kedua Mbak Doto itu sehat Itu Kalau keluar sakit bisa menghubungi Mantri Hewan Langsung segera pun nunggu-nunggu Soalnya Mantri Hewan itu Jam kerja itu gratis Oke Itu kawan-kawan Kita berbincang-bincang dengan Mbak Doto Sambang Silaturahmi pada kegiatan Pada pagi hari ini Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Kita berkunjung Silaturahmi Kawan-kawan G! Untuk G! Nah ini teman-teman Mbak Doto Panen Padi Baik kawan-kawan Demikianlah kegiatan saya Pada pagi hari ini Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sambang Silaturahmi Di lingkungan RT2 RW3 Duku Gedung Sambi Desa Temulus Bertemu dengan Pak Saiban dan Mbak Doto Apabila ada kata-kata yang saya kurang tepat Atau perilaku saya yang salah Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sambang Silaturahmi Mbak Terima kasih 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 Terima kasih